Pemirsa kesal karena hutang tidak dibayar saat ditagih. Seorang wanita asal Kabupaten Bengkul Utara tega menganiaya teman sendiri. Akibatnya pelaku terancam hukuman 2 tahun penjara. Seorang wanita berisial WA 21 tahun warga desa Teluk Ajang, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkul Utara harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran terlibat kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Ipin Handayani yang tinggal satu desa dengan pelaku. Pelaku tega menganiaya korban yang tak lain adalah temannya sendiri karena korban memiliki hutang terhadap pelaku. dan tidak kunjung membayar saat ditagi oleh pelaku. Korban diketahui memiliki hutang sebesar 2 juta rupiah kepada pelaku. Berapa kali ditagi, korban justru mengelak tidak pernah memiliki hutang dengan pelaku. Cek cok mulut pun terjadi hingga berakhir pada penganiayaan terhadap korban. Mulut berkaitan dengan hutang-hutang. Jadi antara tersangka dan korban pernah pergi ke Bandung. Pada saat antara korban dan pelaku ini pergi ke Bandung, korban menggunakan uang tersangka sejumlah 2 juta. Sehingga setelah kembali di Bunggul Utara, tersangka ini mau menanti uang kepada korban. Namun korban mengelak tidak pernah atau tidak berhutan kepada pelaku sebesar 2 juta tersebut. Akibat pengenian tersebut, korban mengalami luka memar dan lebam di bagian wajah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 air 1 KWAP pidana dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Kabupaten Bunggul Utara, Tim Diputan Teper Bunggul melaporkan. Terima kasih telah menonton!